Pemirsa emosi di jalan berbuah pelaku pemukulan terjadi di Sumedang, Jawa Barat. Bahkan videonya sempat viral di media sosial, Putri. Ya, akibatnya kini pelaku menjalani pemeriksaan di Polres Sumedang. Meski demikian dari pihak terduga dan keluarga korban akan melakukan penyelesaian secara kekeluargaan. Inilah video amatir pemukulan yang terjadi di lingkungan Kebongkol, Kecamatan Sumedang Selatan, Sumedang, Jawa Barat. Seorang oknum pegawai pelayaran yang awalnya tengah memarkirkan mobilnya membuat korban tidak enak dan terhalangi saat akan melaju. Kemudian menegur pelaku dan sempat mengumpat dengan kata kasar. Pelaku yang gusar langsung turun dari mobilnya sehingga terjadilah pemukulan terhadap korban yang merupakan anak dari salah satu pejabat pemerintah Sumedang. Seperti yang diungkapkan oleh Kapolres Sumedang, AKBP Hertoyo mengungkapkan. Sebenarnya ini merupakan permasalahan yang salah faham. Akibat dari salah parkir dan menyebabkan korban terhalangi dan berakhir pada pemukulan terhadap korban. Ini menghalangi mobil korban awalnya. Kemudian dikelasong-kelasong, ditegul supaya memajukan lagi karena memang menghalangi jalan gitu kan. Kemudian merasa tidak terima, cekot mulut, ya akhirnya sampai terjadi pemukulan. Sementara itu, menurut keterangan dari pelaku AG, dirinya merasa hilaf sehingga terjadi pemukulan. Lantaran saat kejadian, pelaku dalam kondisi kalut akan adanya keluarga yang baru masuk rumah sakit. Karena pada saat itu, saya sedang kalut karena orang tua. Saya hantar ke rumah sakit, saya mungkin hilang. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besar dari hati yang paling dalam saya. Dengan kejadian ini, terduga terjerat pasal 351 Subsidiar 352 tentang penganiayaan. Meski demikian, dari pihak terduga dan keluarga korban akan melakukan penyelesaian secara kekeluargaan. Januar Aditya, Sumedang, Jawa Barat.